Intro Kalau satunya menyenangkan, lo bayangin ya Jadi, udah diketok Pak Lu Bapak Prabowo sudah menekan aturan Hapus utang nelayan sampai dengan UMKM Wey, luar biasa Tulang-tulang Pak Prabowo Jadi Presiden Prabowo Subianto Sudah menyatakan menadatangani peraturan pemerintah Atau PP yang menghapus tagihan Kredit UMKM di bidang pertanian Perkebunan, peternakan, hingga kelautan hari ini Dan hal ini dilakukan Prabowo setelah mendengar saran dan aspirasi dari berbagai pihak Oh hari ini itu berarti kemarin ya, di hari Selasa ya Pada hari ini, Selasa 5 November 2024 Saya akan tanda tangani PP no. 47 2024 tanggal 5 November 2024 Tentang menghapusan kredit piutang macet kepada UMKM di bidang pertanian Perkebunan, peternakan, dan kelautan dan UMKM lainnya Jadi disampaikan langsung di Istana Merdeka Jakarta Pusat Prabowo sendiri berharap kebijakan ini akan membantu memuluskan UMKM di sektor tersebut Dan adapun aturan teknisnya akan ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait Dengan ini pemerintah berharap agar membantu saudara kita para produsen yang bekerja di pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan Yang penting mereka bisa memuluskan usaha mereka dan lebih bisa berdaya guna bagi negara Tentang hal teknis akan ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait Nah saya kira itu yang mau saya sampaikan Kita berdoa agar seluruh petani nelayan UMKM di Indonesia Dapat bekerja dalam ketenangan dan keyakinan bahwa rakyat Indonesia Dapat menghargai para produsen pangan yang penting bagi negara Amin, mari kita dukung gebrakan yang satu ini ya Tapi sebetulnya jadi pertanyaan juga ada tiker Seluas apa scoopnya gitu Karena kemarin juga waktu konten ini heboh dan ramai di sosial media Ada yang komen kayak wah bapakku petani, bapakku nelayan ini beneran bisa sampai dihapusin juga gak ya Masya Allah kalau sampai utang orang tuaku dilunasin sih sujud cukur banget gitu Nah tapi memang ditegaskan sama pemerintah semana scoopnya Yaitu bahwa memang tidak semua pelaku UMKM dihapuskan piutangnya katanya ya Ini yang betul-betul tidak bisa tertolong lagi aja Ini diungkapkan langsung oleh Menteri UMKM Maman Abdul Rahman Di Kompleks Istana Kepresidenan hari Selasa Minggu lalu juga tanggal 5 Dan selain itu Maman menegaskan UMKM yang dibantu dihapuskan piutangnya itu Adalah yang terdampak sejumlah permasalahan Misalnya seperti bincana alam sampai dengan COVID-19 Kemudian pemerintah juga nih bakal bantu UMKM yang dinilai Gak bisa punya kemampuan membayar piutang lagi Kedua ini juga para pelaku UMKM yang bergerak di sektor perikanan dan pertanian Yang sudah tidak memiliki kemampuan bayar dan sudah jatuh tempo Dan sudah diproses penghapusan bukunya di Bank Himbara kita Jadi ini betul-betul tidak memiliki kemampuan lagi Dan itu rentangnya kurang lebih dari 10 tahunan terakhir Kata Maman gitu ya Disambung lagi katanya saya mau menyampaikan Ini tidak semua pelaku UMKM Artinya bagi pelaku UMKM lainnya yang memiliki Dan dinilai Bank Himbara kita memiliki kekuatan untuk terus jalan Ya tidak diberikan ya penghapusan si piutangnya Jadi ini supaya kita ada kesamaan persepsi Jangan sampai ini diterjemahkan melebar kata Maman gitu Nah meski demikian diperingatkan adanya potensi dampak negatif Terutama terkait moral hazard dan ketidakadilan Selain itu bukan mungkin kebijakan ini justru juga dianggap gak adil ya kan Buat sebagian pelaku UMKM yang memang dia tuh sudah berusaha keras membayar kewajiban mereka Dan ini bisa menimbulkan ketidakpuasan Masyarakat yang memiliki moral hazard dalam hal ini tidak membayar utang Dapat mengancap stabilitas ekonomi Terutama karena pembankan berperan penting dalam menyalurkan kredit yang berasal dari perhimpunan dana masyarakat Masyarakat yang memiliki moral hazard dalam hal ini Tidak membayar utang dapat mengancap stabilitas ekonomi Kemudian juga ketika debuter tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang mereka Hal ini tidak hanya merugikan bank sebagai lembaga keuangan Tapi juga bisa mengganggu aliran dana yang seharusnya digunakan buat mendukung pertumbuhan ekonomi dan usaha lainnya Sehingga potensi menimbulkan dampak negatif yang lebih luas lagi secara keseluruhan ekonominya FYI aja The Tickers ya Di PP47 2024 menyatakan ada 3 kriteria utang UMKM yang bisa dihapus tagih atau pemutihan Ini diatur dalam pasal 6 ayat 1 Yang pertama kredit UMKM merupakan program pemerintah yang bersumber dananya dari bank Dan atau lembaga keuangan non-bank BUMN yang sudah selesai programnya saat berlakunya PP ini Kedua lanjutnya kredit UMKM di luar program pemerintah yang penyalurannya menggunakan dana dari bank Atau dan atau lembaga keuangan non-bank BUMN yang bersangkutan Nah ketiga kredit UMKM akibat terjadinya bencana alam berupa gempa Likwifaksi atau bencana alam lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, daerah dan atau instasi yang berwenang Lalu juga meskipun demikian di pasal 6 ayat 2 butir C Dinyatakan tegas kalau kredit UMKM yang bisa diputihkan bukan kredit atau pembiayaan yang dijamin dengan asuransi Atau penjamin kredit atau pembiayaan Jadi ini beda ya dengan KUR atau KUR yang merupakan program kredit pemerintah pola penjaminan Penjaminan KUR dilakukan oleh 2 BUMN yaitu Askrindo dan juga Jamkrindo Gitu the ticker, jadi sebetulnya dicocokkan dulu nih buat kemarin yang banyak bertanya gitu Apakah bokap gue bisa gak jadinya gitu Ya dilihat dulu nanti apakah papamu atau keluargamu bagian dari mereka-mereka yang sepertinya akan mendapatkan pemutihian ini gitu Lebih di cek-ceki aja kali ya, lebih aware lagi mungkin bisa mendapatkan informasi lebih lanjut lagi di tempat-tempat terkait gitu Yang penting sudah ada informasinya bahwa memang akan sudah di talk juga ya dihapuskan semua quote-unquote utang-piutangnya gitu Setuju Kalau pendapat kalian gimana tentang UMKM? Aduh itu yang paling aku takutkan Untuk UMKM UMKM kecil ini terus kebijakan soal penghapusan utang ini berbeda Kalau buat gue pribadi karena mengingat memang kemarin kan kita semua juga sama-sama merasakan apa namanya dampak dari Covid-19 gitu ya Maka aku yakin banget ada beberapa sektor yang sudah pasti kena gitu ya Salah satunya teman-teman UMKM yang memang baru mulai usaha begitu tiba-tiba terkena dampak dari Covid-19 itu rasanya sangat menyakitkan sekali Meskipun pada saat Covid-19 itu juga pada saat pandemi itu kemudian banyak UMKM yang bermunculan karena tahu betul begitu ya Bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia pada saat itu sangat besar sekali untuk tidak keluar rumah untuk kemudian memesan semuanya Serba online jadi bermunculan UMKM baru Dengan ada penghapusan utang-piutang seperti ini mudah-mudahan bisa membantu menumbuhkan kembali Banyaknya geliat dari teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita yang mau berusaha gitu ya Karena alangkah baiknya dan alangkah menyenangkannya kalau kita tuh membeli barang dari dalam negeri Dari sekeliling kita sendiri agar kemudian juga ya perekonomiannya juga hidup di dalam negeri gitu gak usah sampai ke luar negeri Nah mudah-mudahan sekarang tuh dengan ada penghapusan seperti ini orang-orang jadi makin berani lagi untuk ya udah deh gue mau coba bikin UMKM sendiri juga gitu ya Apapun bentuknya terutama kemarin karena aku abis dari Cirebon aku tuh ngicipin ada jamu-jamu yang ternyata selama ini aku minum jamu jujur itu lebih ke Jawa gitu ya Maksudnya Jawa Tengah, Jawa Timur dan kemarin begitu nyobain dari Cirebon, oh enak banget aku sangat suka sekali Apa dia komposisinya? Apakah dia kencur? Kunyit asem ya Sandi tapi ternyata setiap daerah itu punya ya pasti kan beda tangan Khasnya beda Iya bener beda tangan beda rasa gitu ya beda komposisinya juga Entah kenapa yang kemarin aku minum itu seger banget dan Masya Allah tabarokah Allah di hotel aku itu disediakan dua jar gitu kecil Botol kecil gitu itu kayak minuman yang bisa diminum komplement doang jadi gak harus beli Jadi aku minumin itu dan kebetulan karena satu hotel aku sendirian jadi gue minum dua-duanya dan enak banget Ya ampun, oh disediain komposisnya di kamar bukan di breakfast ya Di kamar enggak, di breakfastnya juga ada Oh iya Enggak free refill dong sayang Kalau di breakfast, free refill Kalau di breakfast ya Free refill, jadi breakfastnya juga ada ada itu free refill Tapi kan itu gue sampe akhirnya gue imit-imit gue bawa-bawa kemarin Yang pernah tuh gak keminum, dopa aku masukin kulkas jadi gak dihabisin yang terakhir Gue kayaknya pernah juga dia dapet hotel yang dia tuh bahkan punya versi seduhannya juga Oh iya Jadi kan biasanya suka, apa namanya, kopi dan teh doang ya Kalau misalnya di hotel di kamar ini tuh ada, ada wedang, uwuh, ada jamu-jamu yang gue tuh kayak apa Nah akhirnya gue bawa pulang aja, disitu kalau ada yang unik aku bawa pulang Iya gak apa-apa juga walaupun kadang-kadang sering kali gak kita olah ya Ojo-jojo yang numpuk, akhirnya gue berhenti kok ngambilin toiletris itu Karena menurut gue, udah buat apa, terutama sambur-sambur sampo-sampo Karena nanti kalau ngidip lagi di hotel kan ada lagi Ada lagi bener Iya, jadi ya udah aja tinggalin aja Ya mungkin akan ada momennya dimana kita menjadi seorang bapak, bapak, ibu-ibu Yang kayaknya kita udah jarang ke hotel, baru kita ngumpulin-ngumpulin kayak gitu kan gak apa-apa Tapi kalau sekarang kan kita sering tuh lumayan, jadi kita gak perlu diambil-ambilin Kalau ke daerah mana gitu, daerah yang pernah dikunjungin, kayaknya UMKM yang paling melekat gitu Kayaknya kalau kesana tuh harus balik lagi, atau misalkan dia tuh selalu jadi bagian kenangan di kota itu misalkan Oh Apa ya? Kalau aku tuh beda-beda, misalnya kalau kayak ke Jogja, aku lebih ke batik-batiknya Jadi aku akan mengumpulkan batik-batik dari Jogja, karena memang ternyata untuk corak aku suka batik-batik yang Jogja dan juga Solo gitu Nah kalau misalnya ke daerah-daerah kayak di Bandung, mungkin aku lebih ke snack-snacknya, makanan-makanannya Karena aku suka makanan-makanannya Tapi kalau ke Cirebon kemarin, yang gue beli surprisingly adalah cabai bubuk Oh ada ya, eh sebetulnya di Cirebon tuh ada ini juga tau, atraksi Iya, jadi ada, gue makan empal gentong, di empal gentongnya tuh cabainya ada dua Ada cabai yang biasa, warnanya hijau gitu, satu lagi cabainya cabai bubuk Gue ngicipin dua-duanya, cabai bubuknya enak banget Kayak bon-bon Iya tapi ini bubuk-bubuk, bubuk banget, bubuk banget kayak kalau kita ke sushi teh gitu Chili flag, chili flag bukan? Iya chili flag kan gede-gede, kalau ini tuh kayak di sushi teh gitu, lo tau gak jaman kita kecil? Kayak bon chili kan? Iya Iya beneran kayak lada sampe bersih gitu kan? Bon chili, bon cabe Iya tapi bon cabe kan masih ada teksturnya, kok ini lembut banget Jangan-jangan itu buat masak malah yuk Eh tapi di, di empal gentong itu, itu disediainnya di meja kita Iya 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 Nah waktu kecil gue pernah makan makaroni, ditaburin bumbu kayak gituan Oh iya 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 Tapi itu macam-macam ada balado, ada keju yang teksturnya selembut itu kan? Iya tapi beda, kalau ini tuh cuma siap bubuknya doang Akhirnya gue, pas gue mau bayar ada tuh dikasih rias, gue nanya, ini yang sama kayak yang di mejanya bukan? Sama, oke saya boleh beli gak? Ntar besok gue bawain ya, kita makan siangnya tabur-tabur itu ya? Oh iya 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 Kayak ini ya, kayak chili oil yang suka ada di bakmi-bakmi, abis itu dia jual juga Jujur gue gak inget karena gue belinya barengan sama si gue makan disitu kan? Bayar semua Segitu doang kayak si bon-bon itu Bon-bon iya 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 Tapi gue setuju sih sama Cirebon sih, gue tuh kan karena kan semenjak nenek gue pensiun, merapat ke om gue sampai meninggal di Majalengka Gue jadi punya habit kalau lebaran ke Majalengka Nah Majalengka jujur aja gak terlalu banyak apa-apa, jadi kita selalu pepe tiap lebaran tuh ke Cirebon Cuma buat makan empal dan pulang Dan selalu ke batik, percaya aku alias batik terus mi ya Dan selalu nyetok beli bahan kain Buat nanti gak tau di jahitnya buat ntar mau dibikin outer mau dibikin rok tapi beli aja dulu Dan lo kalo tau yuk di kasirnya tuh ada atraksi yang goreng kerupuk pake pasir itu Iya 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 Naik kerupuk melarat Nah Iya bener 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 Naik kerupuk melarat Jadi menurut gue yang kulturnya paling masih kenceng di bayangan gue ya Ya kalau gue ngebandingin sama kota-kota di Pulau Jawa, Sumatera atau di Bali aja yang gue udah pernah gitu ya Sebenernya Cirebon tuh masih paling kenceng Kalo kayak Bali kan udah fusion banget ya, itu mah udah yang modern lah gitu Yang ininya gak terlalu yang tradisionalnya Nah Cirebon tuh gue ngerasa punya budaya yang unik Dan satu lagi karena Cirebon itu kan dia tuh perbatasan antara Jabar dan Jawa ya Jadi bahasanya tuh Sunda tapi logatnya Jawa Itu kalo perhatiin aneh banget sama Cirebon tuh kayak Enyah, moap, aneh aneh banget semua Jadi kalo gue ngomong iya mereka tuh logatnya beda sendiri ya gitu lah Karena udah fusion antara Jabar dan Jateng gitu Nah nyokap gue tuh dari kapan? Tahun udah pernah bilang Ibu pengen ke Cirebon deh gitu Karena kebetulan om aku tuh dari Kuningan kan, Cina Kuningan sana Terus udah gitu beliau tuh bilang, Ibu pengen banget ke Cirebon Dan gue tuh selalu mikir, aduh ngapain sih ada apaan? Nah sejak kemarin ke Cirebon, oh iya ternyata seru banget ya Jadi mungkin abis ini aku bakal percaya anak-anak pergi ke Cirebon lagi sama ibu gitu Iya betul, nyokap gue juga tuh suka sama temen-temennya naik kereta, Pepe, apa gimana ke Cirebon Cuma buat makan doang, makan empal gentong Wow Dan sama ada nasi apa ya yang kecil-kecil, ngasih jamblang kalo gak salah Iya jamblar, pake daun gitu Daun pisang itu Daun jatuh itu Oh bukan iya, oh iya iya Tapi gue kalo ke daun, kalo ke nasih jamblang suka gak kesampean Karena rame nya gila Jadi gue suka Iya Jadi gue milih akhirnya empal gentong aja gitu Karena dulu tuh sebelum ada tol Trans Jawa yang tersambung gitu Iya Karena kalo kita mudik-mudik yang terutama ke wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur Lewatnya kan Pantura atau si Pansela dan Pantai Selatan Tapi rame nya Pansela? Nah rame nya itu Pantura, karena nama Pantura kan Pantai Utara Jawa Tapi gue baru tau ada Pansela apa tuh Iya sama Wah baru makasih Mas Randra Pansela Pansela Temennya Ian Kasella ya Kelihatan Selatan ini selalu terus terus Nah keluar tol itu selalu tol Cikapek Nah keluar tol Cikapek itu keluarnya di Simpang Jomin kan Nah dari Simpang Jomin itu kita kan menelusuri jalur tuh Cirobon, Indromayu dan sebagainya Nah kalo mudik lewat almarhum bapak tuh kalo di lewat situ Udah pasti ke UMKM-UMKM itu Wah seru banget Terutama kalo almarhum bapak kan seneng banget kulineran ya Dikit-dikit tuh berhenti Makanya kalo mudik itu biasanya Cuma katakanlah ke Jawa Tengah ya katakanlah Kalo gak mati itu 8 jam gitu Ini bisa hampir seharian gitu Akhirnya pemutusan nginep di kota tertentu Tapi seru 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 tapi seru Sampai waktu itu berhenti dulu di Indromayu gitu Terus ke Indromayunya bukan cuman lewat bang Muterin kota Indromayunya dulu Jalan-jalan dulu ya Terus gitu Tapi seru tau Seru Gue malah suka tau bokap-bokap yang kayak gitu Bokap gue malah biar cepet aja Iya Tapi gue tuh kepikiran banget Mungkin sebelum gue mati Cile Pengen tuh pengen nyobain sekali road trip gitu loh Kayak Coba deh Bajuwangi Bajuwangi Emang kalo sekarang ya kalo kita lewat akses Pankura itu memang saingannya terkerat Iya Gak lewat Tapi disitu tuh masih banyak kuliner-kuliner yang menarik Iya bener-bener Nah itu ya mudah-mudahan memang Apa ya dengan adanya program ini tuh UMKM-UMKM yang emang seru diselamatkan gitu Mungkin ada yang dia tuh bisa melunasi utangnya Alhamdulillah bagus ya Tapi ada yang mungkin dia gak bisa bayar utangnya malah jadi gak berkembang sih Usahanya malah jadi tutup gitu Nah itu sih menurut gue yang kayaknya Butuh mendapatkan pertolongan supaya dia tetap bisa sustain dan tetap ada usahanya Atau malah jadi orang-orang takut untuk bikin UMKM karena aduh takutnya nanti gagal UMKM juga Gagal jualan nanti kayak si ini gitu Dan kemudian gak ada bantuan juga dari pemerintah Sehingga akhirnya ya UMKM-nya jadi mati Nah kalo kayak gini kan mudah-mudahan UMKM-nya jadi hidup kembali gitu Iya amin amin ya Apalagi misalnya yang udah turun-turun temurun Tapi maksudnya bukan UMKM yang gede juga gitu Dia tuh mempertahankan tradisi Nah itu juga kayaknya untuk mendapatkan bantuan juga cocok ya Eh tapi juga kalo misalnya dikasih bantuan UMKM-nya juga yang bener ya Jangan sampai UMKM-nya tuh jadi kayak Misalnya kayak kemarin rame itu loh Jualan tapi gak pakai baju Itu gue sih agak, bukan agak sih sangat lah menyayangkan sih Iya Tapi ternyata setelah video itu ada kayak replay-replay gitu Gue bacanya di treat atau di x gitu Ternyata ada orang yang nilfoto ini ada yang lebih pernah jadi ada dus apanya gitu Terus ada kayak sayurannya gitu dilaletin Gak tau di toko yang sama gak tau Atau beda gitu ya Ya jadi kan emang belum terperifikasi Oh iya 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 Replay-replay orang Nih gue tambahin gitu Nah tapi itu kenapa penting banget untuk kita tuh mengetahui kira-kira Do and don't-nya tuh seperti apa Ketika lu punya UMKM sendiri Nah abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Mami Ody yang akan kita ajak hadir disini Buat ngomongin tentang yang satu ini Siapa tau bisa menjadi insight menarik juga untuk para temen-temen UMKM luar sana Betul and I'm so excited hari ini ketemu Mami Ody Pertama kalinya kita gak masak ya Tapi ngomongin soal hal yang berkaitan dengan kuliner Jadi tunggu sesaat lagi Detikers Kita akan kembali tetap di Detik Pagi Jangan de los lagi